Masuk Soleh Tadi masih saya nanya itu belum masuk Sekarang sudah masuk Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri Sebentar Jangan menyebut namamu sendiri karena saya tidak ingin Setelah viral kalian minta di take down Kenapa sayang? Gini loh mis Saya udah setahun Setahun Bulan 9 kemarin udah S-Temisa Nah dari awal itu kan Majikan itu gak ngomong Kalau mbaknya itu stres mis Nah Sekarang ini tambah parah banget Kayak kemarin itu jatuh Dia marah pulang kerja Marah pokoknya Kamu gak bisa kerja bla 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 semuanya Ya Allah mis Dia itu gak bisa ditinggal Kayak aku berdiri ya Aku kerja aku nyuci beras itu Muter ngikutin dia Ya Allah ngelepas kadang ya Nangis Jam 2 malam itu Nangis terus Habis itu Ya namanya orang stres tuh Kayak apa sih mis Habis itu marah-marah Nah sekarang Habis jatuh itu Mafan banget mis Yang kayak apa sih orang habis jatuh Udah tak suruh beliin paper saja Gak mau Terus Libur itu loh mis Aku tuh Satu bulan sekali Tapi jam 2 itu harus Tep dari rumah Kalau enggak dia marah-marah Terus kemarin itu Aku tuh jengkel kan mis Karena aku dimarah-marahin Kayak gitu Gara-gara kamu Nenekku jatuh Sekarang otaknya tinggal 80% loh Bukannya aku kesini Percaya sih mis Pinginnya Pindah di agentnya Terus saya itu Notis bulan depan tuh Kira-kira Bisa saya bisa turun Enggak mis Oh sebentar Sebentar Pindah agent Pindah majikan Itu sangat gampang Tapi masalah Bisa bisa turun Apa enggak Itu urusan imigrasi Jadi bukan kita yang menentukan Apakah kamu baik Dan tidaknya Itu imigrasi yang menentukan Berarti kalau Kalau notis itu Majikan nulis surat Ke imigrasi gitu pak Ya kalau majikan Nulis jelek tentang kamu Ya kelar hidupmu Kamu harus pulang Indonesia Tunggu visanya Tapi masih bisa Kesini kan mis Bisa Bisa Saya ini loh Makan yang minta pendapat Mis gimana Saya kan Bulan Sembilan Kemarin setahun Ya otomatis sekarang Setahun Setahun lebih lah Ya tak kuat-kuatin Kok tiap hari Kok kayak gini Gitu loh mis Aku tuh Ya memang sih Kerja disini kan Harus kuat segala-galanya Ya mis ya Betul Ya metali Ya hati nih Betul Tapi kadang Kalau majikan pulang kerja Marah-marah Banting-banting Apa kan Aku sakit hati Kalau udah kayak gitu mis Aku juga gak mau makan Banting masak Nanti ya tak banting-banting Ya memang aku jelek ya mis ya Jadi aku nyuci pering apa Kamu itu gak baik Gak bisa kerja Selalu membanding-bandingkan Dengan yang lima tahun Yang dulu disini Tapi dulu disini lima tahun Kalau memang baik Kenapa kamu backlist Tapi cecenya itu Dulu di backlist Lima tahun disini Ya aku memang gak baik Gak hati Ya sudah Kamu gak mau aku Ya sudah Pulangin Kamu cariin ganti Aku Aku kemarin ngomong kayak gitu mis Oke Pertanyaan saya Kamu masih butuh uang tidak Ya butuh banget lah mis Namanya cari Buat anak kerja sendiri Jadi mewek Kalau kamu memang butuh banget Sebaiknya turunkan emosimu Kalau kamu emosi marah-marah Lawang kita kerja ikut orang Majikan yang ngamuk Kamu ikut ngamuk Lu ya salah no Bener gak Ya gak boleh no Apakah saya ikut kerjaan di agent Aku penak Ya enggak Sama aja Sawang sinawang Nah Kok bisa kuat Ya karena butuh duit Ngerti gak sayang Kecuali kita gak butuh duit Lek samen Sudah gak butuh duit Sembarang mau bantingi Pulang Indonesia Di backlist Orapopo Tapi leek samen Sebagai Ibu rumah tangga Yang gak punya suami Butuh duit kayak anak-anaknya Ya diturunkan emosimu Dibantengkan Kalau mamai dek itu Piring-piringnya dek Kenapa kamu yang emosi Kenapa kamu yang sakit hati Bener gak Dilegawak nih hatinya Semen longsoan di Sekarang Dilokno majikan Sama anakmu Suatu saat dilokno wong Longsoan di samen Longsoan mana Kamu pulang Indonesia Gak punya uang Dan tetanggamu Bisa beli apa-apa Kamu gak bisa beli apa-apa Kamu keluar pulang dari Hongkong Longsoan mana Ngerti gak Sudah satu tahun Ditahan sayang Ekonomi Indonesia Sekarang lagi tidak jelas Bukan cuma Indonesia Dunia Jadi sekarang Sekarang itu harga-harga Pokok di Indonesia Naik KB Lulik samen ngamuk Kayak gitu Lagi di interminit ya Apa Nanti ini ditenang nih Tapi kalau Sekarang ini Mbaknya juga tambah Ya Ya Mau Kuatkan hamba Betul Jadi Jadi Emosi Kayak gitu loh sayang Memang saya sendiri tuh Kadang-kadang Yuga Yuga Pengen ngamuk Saya tuh gak Kepingin kerja Saya punya uang Saya gak pengen kerja Bener gak Tapi yo Namanya orang butuh Mau gimana lagi Jadi Makasih banget Mis Saya tuh udah Lama Jat sama Mis itu ya Ya karena Mis ini juga sibuk Banyak yang Nelfon Jadi Aku selalu itu Sabar Rencana kan Aku tanggal 27 Mau kesana Mau minta libur Gitu loh Emang saya tuh Gak boleh libur Tiap minggu Sedangkan Tapi Nanti mau maksa Saya mau full Sampai pulang jam 8 Masa libur Suruh jam 2 Aku tuh udah nurutin loh Mis Ya kan Oh sebenernya itu salah Itu salah Kalau kamu libur Suruh pulang jam 2 Itu salah Itu sudah gak benar Emang dikasih 100 Oh kamu diganti uang Gak apa-apa Gak apa-apa Dikanti uang gak apa-apa Soalnya kenapa Gini loh mbak Saya tuh tidak ingin Kalian itu tersiksa Tapi yo Kita harus mikir Bahwa Kita itu butuh duit Yo ngalah Yo gak bisa ngomong apa-apa Lek butuh Yo just ngalah Kalau kamu gak ngalah Kita kalah mbak Aku cuman memohon Sama-samaan Untuk kuat Selagi gak dipukul Selagi kelega jilancar Wistok Jernol Iya mis Terima kasih Kamu harus kuat Kamu harus kuat Ingat dok Lek majikan banting-banting Barang Lek majikan ngamuk-ngamuk Delen di hatimu Loh mau-mai dia Mau diapain terserah Kamu jangan terpancing emosi Kamu gak boleh Banting-banting barang Karena barang itu Barangnya dia Kalau dia yang banting rusak Itu punyanya dia Ngerti gak Jadi Dia marah-marah Kamu taruh aja Dalam hati yo Saulan bolung juta Saulan sayang juta Aku sumpen Pingin tuku sepeda motor Aku pingin tuku lemah Jadi Pancapkan itu Nek hati Biar kamu Tidak mudah Putus asa Ngerti Saya tidak ingin kamu gagal Karena nurutin emosi Lah kalau memang dipukul Itu beda lagi Ya harus keluar Karena job yang kamu Tidak suka ini Harapan banyak Anak-anak yang di Indonesia Sekarang yang tunggu majikan Yang nunggu interview Loh nge Jadi job kamu itu Impian anak-anak Yang ada di Indonesia Sengdik PT Sampai setahun Rung-tahun Job kamu Mereka itu rela Walaupun dapat majikan cerewet Yang penting dapat gaji Lah kamu yang sudah dapat gaji Masa mau buang Kan emang Bener gak? Apakah majikan baru itu Jaminan lebih baik Dari majikan sekarang? Ya gak tentu Bener gak? Iya ya Karena memang Kalau udah dimarahin Sakit hati banget Jadi kayaknya Pengen Kalau bisa itu Sekarang juga Mencolon Tapi ingat lagi Demi anakku Gitu ya Iya Ya Ya Diunggana Di donak gitu ya Jadi aku tuh Ya mau Ini anak juga Baru masuk SMA Aduh mis Aduh Butuh-butuh duit loh sayang Butuh-butuh duit loh sayang Butuh-butuh duit Jadi aku tidak ingin Kamu gagal Lebih baik Kamu bertahan Selagi kamu gak mampu Jangan pernah berpikir Yang lainnya Iya makasih Ini Makasih Kamu pasti bisa Insya Allah saya Mau ke sana lah Kalau libur Aku tunggu Aku tunggu Aku tunggu Kamu di garis finish Dan aku tunggu Anakmu sukses lulus SMA Ya Pamer nanti aku Semoga anakmu Jadi anak yang bermanfaat Bagi orang tua Bagi agama Dan negara Jadi kamu Tidak sia-sia Cari rezekinya Ya Amin Kamu pasti bisa Harus bertahan Siap 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 Oke Makasih ya Matur nembah nuun Bye Oke Jadi sekali lagi Buat teman-teman saya Terima kasih di luar sana Karena Kalian Memberikan yang terbaik Atas saya Memberikan dukungan Atas saya Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Saya tidak bisa Ngomong apa-apa lagi Kalau memang Dengan berbicara Dengan saya Bisa merengankan Beban kalian Syukur Alhamdulillah Jadi saya dipakai Tuhan Untuk Bisa menjadi berkat Pada Sesama Saudara Itu adalah Kebanggaan Buat saya Karena Kalaupun Saya tidak bisa Menjadi air yang dingin Untuk Mendinginkan hati kalian Yang panas Sededanya Saya menjadi air hangat Yang bisa menganggankan Kedinginan hati kalian Jadi Terima kasih Yang sudah percaya Sama saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas kita semua Semoga semua Makhluk bahagia Dan Wassalamualaikum Bye bye